Hai nih 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 Nah ini Nah ini Tau Ini kan tidak masalah Buat peserta dano Kalau yang bener tidak masalah Kalau yang bener tidak masalah Seorang yang mengaku DC atau dep kolektor Dan mengaku dari salah satu lesing di Palembang Menyetop driver maksim di jalan Dep kolektor terlihat Mau membawa motor driver maksim tersebut Tetapi gagal karena Dihalangi dari penumpangnya Pelajaran buat tribuners Apabila ada dep kolektor yang menyetop di jalan Jangan pernah memberi kendaraan kita Apalagi identitas DC tersebut tidak jelas Karena itu termasuk perbuatan kejahatan Kapolsek Ketro Kebayoran Baru AKBP Suprianto Menganjurkan masyarakat untuk meminta Perlindungan ke pos polisi terdekat Apabila diberhentikan dep kolektor Menurutnya Dep kolektor tidak diperbolehkan Untuk merampas kendaraan seseorang Sebelum ada putusan pengadilan Jika dep kolektor yang memaksa Untuk berhenti sama sekali Tidak bisa dihindari Maka masyarakat bisa meminta Bukti surat fidusia dari pengadilan Sebagai bukti bahwa penyitaan tersebut Sudah sesuai prosedur Ketua Pengurus Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI Tulus Abadi mengatakan Penagihan tidak bisa dilakukan Sembarangan dan asal-asalan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang jaminan fidusia Tidak memberi kewenangan kepada kreditur Untuk melakukan upaya penarikan Paksa objek jaminan dari debitur Penarikan harus dilakukan Atas izin pengadilan Kalau yang bener tidak masalah Kalau yang bener tidak masalah tidak benar-benar tidak tahu Terima kasih telah menonton!